Ada ciri tahun ini ketika kita ke Jambi Nah Jambi itu kan dulu kita mengenal sebagai salah satu kesultanan Kesultanan Jambi Dan disitu tentu heritasnya sangat luar biasa Peninggalan sejarahnya sangat luar biasa Dan juga Jambi itu punya sejarah khusus dengan silahkan Usmania Nah jadi ada satu tempat namanya Museum Sikinjai Itu salah satu museum utama di Jambi Nah di Museum Sikinjai itu Kita mengetahui kalau dia di dalamnya itu ada medali Tursi Ada medali yang diberikan oleh Solif Abdul Hamid II Khusus untuk Sultan Toha Saifuddin, Sultan Jambi Nah kita ketika mau mengambil medali itu Mengambil medali kita malingku kan Maksudnya mengambil gambarnya ya Itu tentu kita mengurus perizinan dong Mengurus perizinan dengan pihak museum Nah itu kita awalnya disambut dengan dingin Awalnya kita disambut dengan dingin Kamu siapa ya kan Kamu siapa Terus ada kepentingan apa Dan sebagainya Dingin dan menunjukkan ini Rasa-rasa kita tidak akan diizinkan Untuk mengambil footage atau gambar Daripada benda tersebut Karena benda tersebut itu sangat berharga Bagi Jambi gitu ya Nah tapi Alhamdulillah Alhamdulillah kami tuh ketika ke Jambi Membawa sebuah buku Sebuah buku sakti Nah buku sakti itu Alhamdulillah Otomans to East Asian Relations Jadi ini buku Khusus untuk CKDN Kita beli dari Belanda Gitu ya Kita beli dari Belanda Dan di buku-buku ini Buku ini berisi Kumpulan arsip Arsip yang menjelaskan Relasi antara Selah Rosmani dengan Asia Tenggara Dimana di Di dalamnya Ada surat daripada Sultan Jambi Kepada Khalifa Usmani Dan ternyata pihak musim itu Tidak punya Jadi disini kita Melakukan tawar-menawar Anda punya medali Saya punya surat Kalau mau tau surat dari Jambi Kepada Khalifa Maka berikan kita medalinya Luar biasa Alhamdulillah itu Itu berubah Pertolongan dari Allah ya Bisa diambil akhirnya Footage-nya Gambarnya medali tersebut Alhamdulillahnya bisa kita Ambil Dan akan kita hatikan Spesial untuk JKD and the second movie Luar biasa Para pemimpin yang ada di Pulau Jawa Baik itu yang ada di Mataram Ataupun yang ada di Banten Darussalam Itu legitimasinya sebagai seorang pemimpin muslim yang ada di Jawa di Yufa ini Itu pengakuannya dan juga terkait dengan kedaulatan kekuasaannya Itu diakui oleh pemerintahan pusat yang ada di Asimah Daulah Yang ada di Istanbul melalui gubernurnya yang ada di kota Mekah Perlahan dan pasti Islam diterima dan makin banyak dipeluk oleh penduduk Nusantara Hingga menjadi spirit yang tertancap kokoh selama berabad-abad Spirit ini terpancar dari keteguhan penduduk Nusantara Dalam mengamalkan syariah Islam Mendakwahkannya Hingga menjadikannya sebagai landasan utama dalam perjuangan melawan kaum kafir Eropa Yang mencoba menjajahnya Jejak Khulafah di Nusantara 2 Spirit Islam dalam perjuangan di Nusantara Segera Terima kasih telah menonton